Ya Eva tentu ini menjadi kabar bahagia tadi ya yang tadi disampaikan ada diskon 20% tarif tol dari Semarang ke Jakarta. Mungkin bagi masyarakat dari Semarang, mungkin Eva ada kerabat di Semarang yang ingin kembali ke Jakarta? Betul, Reno ini kabar gembira ya bagi masyarakat dari Jakarta, dari Semarang ke Jakarta akan ada diskon. Kemudian juga tentu ini harus diantisipasi karena arus balik diprediksi akan terus meningkat ya. Hari ini sampai besok ya, Reno kuncang arus balik 2023. Dan kita akan hadirkan ya informasi terkait dengan arus balik 2023. Penambahan volume kendaraan di arus balik ini diprediksi meningkat hari ini dan juga besok seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya, Eva Wondo. Nah apakah prediksi itu benar-benar terjadi pagi ini? Kita langsung saja konfirmasi ke rekan jurnalis media group network yang mantau dari sejumlah titik. Ada rekan karisma Kristi dari Pelabuhan Bakau, Wendi, Lampung yang pertama akan melaporkannya. Kristi, sudahkah ada peningkatan kendaraan yang hendak menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa pada arus balik lebaran 2023 ini? Selamat pagi Reno dan juga Eva, tentunya juga pemirsa pada pagi hari ini, Kamis 27 April 2023 pada H5 lebaran pemirsa. Bisa kami sampaikan bahwa volume kendaraan di Pelabuhan Bakaheni, Lampung Selatan terpantau tidak terlalu signifikan kenaikannya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, Eva. Dimana memang misalkan kita melihat tren dari Hplus dan juga Hamin nih, untuk di pagi hari memang tidak terlalu padat. Tapi jika menjelang siang dan juga sore bahkan malam hari, kemungkinan volume kendaraan yang akan masuk ke Pelabuhan Bakaheni ini akan meningkat cukup drastis. Nah kami juga memantau untuk kantung-kantung parkir, baik di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler ini saat ini tampak lebih lengang, Eva dan juga Reno. Dan juga kami bisa memberitahu kepada Anda jika Anda memang berniat untuk bisa pulang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakaheni ini pemirsa, Anda bisa mengambil untuk penyeberangan pada pagi hari karena tidak terlalu padat, jadi Anda tidak perlu mengantre dibandingkan untuk sore dan juga malam hari. Kami juga menginformasikan untuk puncak arus mudik memang sudah terjadi pada tanggal 24 dan juga 25 April kemarin, dimana sudah ada lebih dari 15 ribu kendaraan untuk roda 2-nya dan untuk kendaraan roda 4-nya ini lebih dari 18 ribu kendaraan yang sudah diseberangkan pada puncak arus balik pada gelombang pertama. Dan pihak SDP juga memperkirakan akan terjadi lonjakan lagi, Eva dan juga Reno pada tanggal 29 dan juga tanggal 30 April, yang dimana tadinya prediksinya pada tanggal 30 dan juga pada tanggal 1 Mei. Ini mengingat adanya cuti yang memang dari pemerintah untuk memperpanjang cuti dan juga mengingat pada tanggal 29 dan juga tanggal 30 ini adalah libur akhir pekat. Dan total penumbang yang misalkan bisa kami sampaikan pada data H-10 dan juga H-4, tercatat sudah ada 1.090.069 orang yang sudah diseberangkan ke Pulau Jawa. Lalu untuk total kendaraannya sendiri mencapai 249.404 unit atau ini naik 2% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jika kita melihat walaupun sepi, Eva dan juga Reno di pelabuhan Bakahni ini masih ada kapal yang sudah bersandar, dan ada 33 kapal yang dioperasikan oleh ASDP Bakahni. Ini meningkat dibandingkan dengan arus mudik kemarin. Dan kami juga ingin Anda memperhatikan ada ketentuan angkutan lebaran yang memang ini sudah diperlakukan mulai tanggal 24 hingga 30 April mendatang, dimana untuk di pelabuhan Bakahni hanya melayani kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, pejalan kaki, dan juga truk golongan 5B. Dan untuk pelabuhan panjang akan menjadi bangun alternatif untuk mengurai kepadatan di pelabuhan Bakahni, dimana akan menerima kedatangan dari kendaraan roda 2 yang berlaku dari tanggal 29 dan juga 30, lalu kendaraan logistik juga akan dialihkan ke sana. Sementara demikian Reno dan juga Eva. Baik, terima kasih Kak Risma Kristi untuk informasi Anda langsung dari pelabuhan Bakahni, Lampung. Kita akan beranjak ke gerbang Tol Cikampek Utama. Di sana sudah darakan kami Nurul Zenita. Selamat pagi Nurul. Kita tahu Tol Cikatama jadi ruas yang diberlakukan potongan tarif per hari ini jam 6 pagi tadi. Nah setelah pemberlakuan potongan tarif ini, apakah Anda lihat terjadi peningkatan volume kendaraan dan bagaimana rekayasa lalu lintas yang diterapkan? Selamat pagi Reno dan juga Eva. Memang kemarin PT. Jasa Marga sempat mengeluarkan pernyataan bahwa diterapkannya diskon tarif tol yang dimulai pada hari ini, serta juga adanya imbauan dari pemerintah bagi para pemudik untuk menunda kepulangannya ke ibu kota ini cukup memberi dampak ke adanya volume kendaraan di tol Jakarta Cikampek ini. Ini juga cukup efektif untuk mengurai kepadatan kendaraan di tol Jakarta Cikampek ini karena jika dilihat dari pada hari Senin dan juga Selasa yang merupakan puncak arus balik lebaran 2023 ini memang ternyata angkanya tidak setinggi dari yang telah diprediksikan oleh Jasa Marga. Dan untuk diskon tarif tol sendiri ya betul sudah diterapkan sejak pukul 6 pagi tadi sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 April mendatang pukul 6. Dan untuk diskonnya ini sendiri para pemudik yang dari para pemudik akan mendapatkan diskon sebesar 20% untuk tarif terjauh di Jalan Tol Jakarta Cikampek dan juga di gerbang tol Kali Hurib Utama. Dan untuk situasi terkini untuk arus lau lintasnya memang masih terpantau lengang di gerbang tol Cikampek Utama dan sampai saat ini sudah ada sebanyak 4.000 kendaraan yang menuju ke Jakarta sejak pukul 5 subuh tadi. Dan dari pantauan kami beberapa hari kemarin memang peningkatan volume kendaraan ini menunjukkan semakin malam memang semakin ramai. Karena yang paling dari yang kami pantau juga yang paling ramai ini dimulai dari pukul 9 malam sampai dengan pukul 5 subuh. Dan artinya waktu yang paling tepat bagi para pemudik untuk kembali ke ibu kota adalah pada pagi hari seperti waktu saya melakukan saat ini. dan selain itu kemarin juga Jasa Marga mengatakan bahwa masih ada sekitar 70% pemudik kendaraan yang belum kembali ke ibu kota. Dan jika kita lihat kemarin ada sebanyak 89.000 kendaraan yang menuju ke ibu kota melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan banyaknya ini dimulai pada pukul 2 siang sampai dengan pukul 9 malam yaitu sebanyak 33.000 kendaraan. Sedangkan pada pukul 9 malam sampai dengan pukul 5 subuh tadi ada sebanyak 34 kendaraan yang menuju ke ibu kota. Dan untuk rekayasa lalu lintasnya sendiri ini masih berlaku yaitu one-way dan juga kontraflow. Sejak pada hari Senin sampai sekarang masih berlaku baik itu one-way dan juga kontraflow. Saya kembalikan ke Anda. Baik. Terima kasih Nurul Zenita. Sebelumnya juga ada Karisma Kristi. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Ya, Reno. Terima kasih.